Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Senang sekali dapat berjumpa dengan saudara di dalam perenungan firman Tuhan hari ini Saya percaya kita dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan Nah saudara-saudaraku mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur Kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan Nah saudara sebelum kita masuk lebih dalam lagi mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di dalam hidup kami seperti di surga Kami sungguh bersyukur ya Bapak hari ini kami kembali datang kepadamu Kami boleh merendahkan hati kami boleh bersyukur karena kasihmu yang begitu ajaib di dalam hidup kami Ya Bapak kalau saat ini kami akan mendengar kebenaran firmanmu Urapi setiap kami penuhi kami roh kudus yang memberikan kami pengertian dan mengajar kami Sehingga kami dapat melakukan kebenaran firmanmu Terima kasih Bapak berbicara lah bagi setiap kami Kami siap mendengar dan melakukannya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini Yang berjudul Melihat Allah di dalam kemuliaannya Nah saudara-saudaraku kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita Di dalam Yeheskil 1 ayat 21-27 Saudara-saudaraku kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama Saya akan membacakannya bagi kita semua Kalau mahluk-mahluk hidup itu berjalan Roda-roda itu berjalan Kalau mereka berhenti Roda-roda itu berhenti Dan kalau mereka terangkat dari tanah Roda-roda itu sama-sama terangkat dengan mereka Sebab roh mahluk-mahluk hidup itu berada dalam roda-rodanya Di atas kepala mahluk-mahluk hidup itu Ada yang menyodupai cakrawala Yang kelihatan seperti habel es yang mendasyatkan Terbentang di atas kepala mereka Dan di bawah cakrawala itu sayap mereka dikembangkan lurus Yang satu menyinggung yang lain Dan masing-masing mempunyai sepasang sayap Yang menutup badan mereka Kalau mereka berjalan Aku mendengar suara sayapnya Seperti suara air terjun yang menderu Seperti suara yang maha kuasa Seperti keributan laskar yang besar Kalau mereka berhenti Sayapnya dibiarkan terkulai Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala Yang ada di atas kepala mereka Kalau mereka berhenti Sayapnya dibiarkan terkulai Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka Ada yang menyerupai tahta Yang kelihatannya seperti permata lazurit Dan di atas yang menyerupai tahta itu Ada yang kelihatan seperti rupa manusia Dan yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas Aku lihat seperti suasa mengkilat Dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah Aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan Dan di awan-awan Demikianlah kelihatan sinar yang mengerilinginya Begitulah kelihatan gambar kemulihan Tuhan Tak kalah aku melihatnya Aku sembah sujud Lalu ku dengar suara dia berfirman Amin Para saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yeskiel dipanggil untuk menjadi nabi sementara Di dalam pembuangan Dengan memberitakan amanan Allah kepada para buangan Dan pada saat yang sama Dengan pemberitaan Yeremia di Yersalem Di dalam pembuangan Yeskiel diberikan suatu penglihatan Tentang kemuliaan dan kekudusan Allah Dengan semangat Yeskiel yang tercatat di dalam kitabnya Menunjukkan ketaatan mutlak pada panggilannya Sebagai hamba Tuhan Semangat yang diperoleh oleh Yeskiel Tidak lain karena ia melihat Tuhan Dalam kemuliaannya Sebuah penglihatan yang menunjukkan Bahwa Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan umatnya Dimana kemuliaan Allah itu ada Maka disana pulalah tanda kehadiran Allah nyata Saudara-saudaraku sungguh Allah begitu Penuh kasih karunia kepada umatnya Ia meninggalkan Yerusalem Untuk menghadirkan sukacita di tanah pembuangan di Babel Mengajar mereka dan mengembalikan mereka pada masanya nanti Saudara-saudaraku Hal yang dialami oleh Yeskiel ketika ia melihat kemuliaan Allah Kemuliaan Allah terlalu dasyat untuk dapat diuraikan Karena itu hanya satu hal yang Yeskiel perbuat Tak kalah ia diperhadapkan kepada kemuliaan Allah yang begitu dasyat Ia sujud menyembah dalam kerendahan hati Allah yang maha mulia Yang maha kudus Yang jauh melampau pikiran manusia Tidak bisa digambarkan oleh apapun di muka bumi Manusialah satu-satunya ciptaan Allah yang disebut dengan gambar Allah Ima gudei Manusia diciptakan Allah dengan menyandang citra Allah Untuk menyatakan kemuliaan Allah Nah saudara-saudaraku Apakah hidup kita Perkataan pikiran dan perbuatan kita sudah memuliakan Allah? Nah oleh Yesus Kristus sang manusia sejati Kita sudah dikuduskan dan kita layak untuk memuliakan Allah Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Dimana kemuliaan Allah berada Maka disana pula kita merasakan kehadiran Allah Allah menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kita Dan ia mengajar untuk kita boleh semakin tinggal Semakin kudus dan semakin mengasihi dia Melalui firman yang sudah kita baca Dapat mengingatkan bahwa setiap kita Di dalam setiap keadaan apapun Allah tidak pernah jauh dari kita Ia selalu menyertai dan juga menopang kehidupan kita Melalui hal-hal yang sangat sederhana Sampai hal-hal yang membuat kita tak sejuk Oleh karena itu saudara-saudaraku Jangan pernah berputus asa Jangan pernah menyerah Pandanglah kepada Allah dan dekatlah kepadanya Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini Saudara-saudaraku Biarlah kita boleh merenungkan firman Tuhan ini Dengan sungguh-sungguh Apakah hidup kita terasa dan kita boleh mengalami kehadiran Allah Apakah ia hadir di dalam keluarga kita Apakah ia hadir di dalam gereja kita Bahkan apakah kita dapat melihat Kemuliaan Allah yang sungguh nyata itu Di dalam hidup kita Amin Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa Terima kasih Bapak yang sungguh baik Kami bersyukur Firmanmu yang sudah kami dengar Kami percaya firmanmu Menjadi pedoman Tuntunan dalam hidup kami Ampuni kami atas setiap kesalahan Pelanggaran yang kami lakukan Kuduskan kami lebih lagi ya Bapak Kami sungguh rindu engkau mengurapi kami Memperbaharui pikiran kami Sehingga kami selaras dengan kebenaran firmanmu Ampuni kami selama ini Kami sungguh-sungguh meremehkan kehadiran Allah dalam hidup kami Bapak kami yang mendengar firmanmu Berkati semuanya Kami merindukan kehadiranmu nyata dalam hidup kami Dan kami boleh mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh Kami mau kekudusanmu nyata Kami mau kehadiranmu memperbaharui Setiap perilaku kami Karakter kami Terima kasih Bapak Untuk penyataanmu yang sempurna Kami bersyukur Dan kami berdoa Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Amin Semangat pagi Semangat beraktifitas Saudara-saudaraku Sampai berjumpa di dalam ibadah esok hari Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sampai jumpa di dalam ibadah esok hari Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sampai jumpa di dalam ibadah esok hari Selamat pagi Terima kasih.